Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jamal Official Vlog. Semangat pagi. 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 Luar biasa. Tetap semangat. Tetap semangat kawan-kawan kenceng ya. Kalau saya ngomong tetap semangat, agar kalian semangat, ojo kendor. Sekali lagi, ojo kendor ya. Jangan pernah kendor semangatmu atas ancaman teror. Yang mana hanya teror, lepih ya online. Begini nih. Cetek ya. Apa ya? Gimana ya? Cetek ya? Tidak usah takut kawan-kawannya. Nah, kali ini saya akan bahas ya. Sesuatu yang cukup unik dan terbaru nih ya. Pinjol ilegal sekarang bisa blacklist nasabah. Bisa masukin nasabah ke BI Checking atau Slick OJK. Mau tahu? Lihat ya videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan channel ini. Yang tetap menjadi channel favorit untuk kalian semua yang gagal bayar pinjol baik legal maupun ilegal ya. Kali ini saya akan bahas cukup menarik untuk kalian semua. Pinjol ilegal. Pinjaman online ilegal sekarang bisa melakukan blacklist. Data nasabah bisa masukin ke Slick OJK alias BI Checking ya dulunya ya. Nah, mau tahu ya? Simak videonya, saya akan ulas buat kalian semua. Namun, seperti biasa, sebelum kita melangkah ke video tersebut, saya mengajak kawan-kawan semua di manapun berada yang saat ini belum support dan dukung channel YouTube ini. Bantu dukung, bantu support, mudah, murah, gratis, tidak berbayar. Cukup di-subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya, ditekan tombol merah loncengnya kawan-kawan. Agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan ya atas video terbaru yang saya upload sehari, ada tiga kali, ada siang, ada sore, ada malam-mari. Silakan. Teman-teman, ditekan tombol merah loncengnya. Untuk memudahkan Anda, tidak usah mencari-cari video saya, cukup ditekan, akan ada pemberitahuan, otomatis ke handphone Anda. Nah, saya juga mengajak teman-teman yang mau tergabung di grup Facebook Paguyiban Mombasmi Pinjol ya, di sini bisa saling sharing. Sudah hampir 47 ribu orang tergabung di sini, dan mudah-mudahan Anda menjadi salah satunya ya, keluarga besar PMP Paguyiban Mombasmi Pinjol, di mana kalian bisa sharing, bisa curhat, bisa saling informasi, dan di sini clear ya, tidak ada DC Pinjol, tidak ada SPAM Pinjol, tidak ada JOK Pinjol. Insya Allah kalian benar-benar aman dan nyaman. Selamat share di sini ya, mudah-mudahan. Ya, sekali lagi kalian bisa tergabung setelah menjawab suruh pertanyaan yang diajukan oleh admin. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga ingin menginfokan bahwa channel YouTube Jamal Official Vlog memiliki kaos ya, yang bisa Anda miliki ya. Silahkan ya, ini seperti ini modelnya. Ya, bentuk kaosnya seperti ini. Dan pembeliannya, nomor WhatsAppnya ini ya, ini hanya untuk chat only ya. Chat WhatsApp doang, nggak bisa ditelepon ya, ini. Bukan nomor konsultasi atau sharing, tapi nomor khusus untuk pembelian kaos ya. Oke kawan-kawan, simak videonya, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Jangan di-skip, biar tidak ada informasi yang tertinggal. Nah ini saya bacakan dari kawan kita. Assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Saya diteror aplikasi Fulus Rezeki. Fulus kali ya, Fulus Rezeki. Gimana ya? Nah, ini kiriman dari kolektor ya, di pinjol APK ilegalnya Fulus Rezeki ya. 088975573775 ya. Karena sepertinya Anda menyepelekan pesan dari kami, sampai sekarang belum menyelesaikan pelunasan atau perpanjangan. Sekarang juga kami akan menghubungi rekan kerja Anda dan yang lainnya, aplikasi Fulus Rezeki. Gue tunggu 15 menit, nggak ada pembayaran. Semua akses lo akan di-blacklist oleh pihak BI Checking. Dan semua kontak-kontak lo akan di-anjing-anjingin sampai Anda bayar. APK Fulus Rezeki. Nah, di sini ada lagi nih. Kami masih belum menerima pembayaran atas nama Anda di sistem kami, jika sampai jam 15.00 masih belum dibayarkan, kami libatkan seluruh kontak HP Anda di sosmed, Anda dengan mengirimkan foto pengajuan di seluruh pinjol lain. Foto yang lagi mangap dan melet-melet untuk penggalangan dana aplikasi Fulus Rezeki. Hello! Hebat sekali! Aplikasi yang ilegal, yang lagi dikejar-kejar sama aparat kepolisian, yang lagi dikejar-kejar sama Satgas Waspada Investasi, yang lagi di-sweeping, bisa nge-blacklist kalian, bisa masukin data kalian ke selik OJK. Keren! Tepuk tangan dulu! Gila! Ya gila lah. Sebenarnya nggak? Gila lah. Sorry ya kalau saya sebut bego aja gitu kan. Ini kolektor nggak tahu kalau dia itu kerja di ilegal ya. Di blacklist, di bi-checking. Ya Allah! Ngenes kayak kalau ada ngerja kayak gini ya. Anda takut! Kebangetan kalau Anda takut. Jujur ya! Kebangetan kalau Anda takut. Takut ditakut-takuti seperti ini? Kebangetan! Sekali lagi kebangetan ya. Serius kalau saya bilang kebangetan. Ya masa iya? Sama pinjol ilegal, ditakut-takutin yang udah jelas-jelas ya. Ya maaf-maaf ya. Sebutnya tolol-tolol ya. Desi-desi pinjol seperti ini ya. Apalagi ini pinjol ilegal ya. Ya ngaco ngomongnya ngawur. Setelah ngomong bahwa akan dimasukin ke selik OJK, ke blacklist, BI checking, dan lain-lain. Terus bilang nanti saya akan anjing-anjingin Anda gitu kan. Lucu ya, lucu ya. Cara nagih seperti ini. Dipikirnya, nagih-nagih seperti ini itu akan efektif. Buat mereka. Dipikirnya akan berdampak cukup stres buat nasabah. Enggak. Nasabah sekarang dibeginiin. Ya justru akan makin kuat dan keras keinginannya. Dan cukup keras ya. Kemauannya untuk tidak membayar. Mereka tidak akan pernah mau atau rela untuk membayar angsuran atau tagihan kalau sudah seperti ini. Cara-cara nagih seperti itu ya akan membuat bangkrut perusahaan pinjol ilegal tersebut ya. Lambat laun, hancur. Enggak ada yang bayar. Justru Anda nih ya. Kalau menonton video ini. Para pemodal, investor pinjol-pinjol ilegal. Mikir. Kalau ngerekrut orang-orang itu mikir. Sekarang nasabah itu enggak ada yang takut. Satu pun tidak ada yang takut dengan gaya-gaya premanisme nagih-nagih seperti itu ya. Mikir Anda investor nih. Investor ya. Investor pinjol-pinjol ilegal. Mikir nih. Pakai otak. Enggak akan bisa. Nasabah di ancaman. Sudah enggak kena. Sudah enggak kena. Ini udah zamannya udah lain ya. Sudah banyak konten-konten kreator yang mengupas masa ini. Sudah banyak yang menguatkan. Termasuk channel Youtube ini ya. Bahkan dengan grup Paguiban Bumbas Mepinjol. Sudah cukup kuat. Untuk bertahan dan tahan terhadap ocean-ocean seperti ini. Dan mereka tidak akan pernah goyang sedikit pun. Dengan berbagai ancaman dan teror yang dilayangkan. Oleh para cecungguk Anda. Saya bilang cecungguk aja udah. Enggak usah desainya lagi cecungguk ya. Kalau kena kayak gini ya. Sebenarnya itu musibah. Buat para desainya ya. Musibah sekali. Mereka tidak mendapatkan apapun. Dengan cara-cara penagihan seperti itu. Justru malah sebaliknya. Bukan mendapatkan target. Bukan mendapatkan tagihan atau angsuran. Tapi mendapatkan gagal bayar permanen. Enggak akan pernah digubris oleh nasabah. Nasabah ngetahwa ya. Anda kirim seperti itu dan nasabah begini nih. Ketawa. Nasabah udah ngetahwain ya. Jadi model-model seperti ini sudah tidak efektif lagi. Di zaman seperti ini. Zaman nasabah sudah melek. Sudah banyak sekali channel Youtube. Banyak sekali media sosial. Seliveran di mana-mana. Penguatan mental dan sebagainya. Sudah tidak mempan lagi. Dengan gaya-gaya arogan seperti ini. Gaya arogan seperti ini justru membuat masalah dan lubang kuburan. Untuk para desek pinjolnya. Mereka akan terbenam dengan sendirinya. Karena mereka sama sekali tidak akan pernah mendapatkan hasil. Sekarang logikanya. Nasabah yang sudah dimaki-maki. Dianjing-anjingin. Dikoplok-koplokin. Digeblek-geblegin. Adakah sedikit saja Anda ingin bayar? Coba saya tanya. Ada nggak mau bayar? Kecuali Anda agak sedikit aneh ya. Kalau masih mau bayar setelah dicaci-maki seperti itu. Oke. Kawan-kawan cerah kan? Nggak takut. Di awal November seperti ini. Akan banyak. Cara-cara penagihan yang tidak lumrah. Tidak lajim sekalipun akan banyak datang. Kuatkan mental kalian. Itu modal utama. Modal utama setelah kalian gagal bayar. Kalian nyerah. Kalian tidak sanggup lagi. Besar apa sakitnya pada tiang. Uang gaji kalian hanya OMR. Sementara utang kalian melebihi dari berkali lipat gaji Anda. Ya. Udahlah. Anda gifat aja. Nyerah aja. Udah itu salah satunya ya. Yang paling utama. Anda fokuskan kebutuhan hidup keluarga kalian. Anda cukupkan anak istri kalian. Anda benahi ekonomi keluarga kalian. Jangan sampai Anda gaji sudah capek banting tulang. Apalagi yang sudah ikhtiar jualan dagang sampai malam. Pendapatannya lumayan. Ataupun pendapatannya cukup. Untuk kebutuhan anak istri. Atau untuk keluarga. Untuk SPP anak. Lalu Anda korbankan tuh kebutuhan itu. Hanya untuk bayarin si panjul ilegal. Yang bunganya gila-gilaan. Yang tenornya mencekik ya. Bukan mencekik lagi. Tenornya itu cuma dua hari, tiga hari sudah dikejar-kejar. Bayangkan. Anda cair. Satu juta. Anda harus mengembalikan. Satu juta. 800 atau dua juta. Gila itu namanya. Makanya kalau Anda masih menuruti untuk membayar. Apalagi pinjol ilegal seperti ini. Kebangetan. Yang ada Anda kelapar. Sudah ketakar kok. Semua korban pinjaman online ilegal itu semuanya kelaparan. Semuanya jatuh bangkrut. Jatuh miskin. Kalau diturutin terus. Cara-cara pembayaran atau dibayar terus-menerus ya. Hati-hati ya kawan. Jangan sampai Anda salah langkah. Jangan sampai Anda mengorbankan. Ya masa depan anak Anda. Mengorbankan kebutuhan hidup anak istri Anda. Mengorbankan dapur Anda. Jangan sampai anak Anda kelaparan. Menjerit. Tidak bisa jajan. Tidak bisa makan. Istri Anda kebingungan. Mau bayar listrik pakai apa. Hanya gara-gara ya. Ya. Kezoliman Anda. Melakukan terus. Karena Anda takut bayar si pinjol ilegal ini. Terus-menerus. Anda diperas habis kawan. Anda dijajah keluarga Anda. Oleh pinjol ilegal ini. Paham? Oke. Ya. Kalau paham. Seperti biasa. Saya tutup video ini. Namun. Saya minta fitik terbaik deh. Teman-teman semua. Ya. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham. Saya mengerti. Saya tidak takut. Ya. Karena itulah sebagai afirmasi positif buat Anda. Sebagai afirmasi positif juga. Buat saya ya. Agar saya makin tetap kencang. Untuk terus-menerus menggaungkan semangat. Semangat-semangat. Ojo kendor. Karena saya ingin membentuk karakter kalian yang kuat. Sekuat baja mentalnya. Paham? Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham. Saya mengerti. Saya tidak takut. Halo teman-teman semua. Jangan lupa ya. Untuk subscribe channel Youtube Jama Official Vlog. Lalu aktifkan loncengnya. Untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah di-upload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-comment, dan di-share. Terima kasih. Alhamdulillah ada di akhir video. Saya kasih kesimpulannya buat kalian semua. Nah, kalian sudah melihat bagaimana lucunya bisa di-blacklist masuk bi-checking pinjol ilegal gitu loh. Sudahlah ya. Sudah ini ketakutan Anda. Kita fokus untuk membenahi kehidupan kita. Kita fokus untuk membenahi apa yang sudah tertinggal gara-gara kita terjerat ke dalam pinjaman online. Kita lihat masa depan anak kita lebih penting daripada kita harus mengurusin pinjol-pinjol. Seberapa lagi pinjol ilegal seperti ini ya. Oke kawan-kawan, saya pamit. Seperti biasa sebelum saya pamit, saya ingin doakan kalian semua. Yang saat ini sedang sakit, terbaru sakit. Semoga Allah sembuhkan sakit kalian. Allah pulihkan kembali agar kalian dapat berikhtiar. Kembali bekerja untuk menghidupi keluarga Anda. Dan teman-teman semua yang saat ini sedang bekerja ya. Sedang berdagang, berniaga. Semoga Allah lancarkan, Allah mudahkan, Allah berikan Anda keuntungan dan keberhasilan. Dalam setiap aktivitas Anda. Dan Allah luputkan dari setiap malah bahaya dan malah petaka yang akan menimpa kalian semua. Amin. Ya Rabbah. Alhamdulillah. Terima kasih. Stay strong. Keep Galbay. Robana atinafiduniasana. Wafil akhiratiasana. Wakil najabanan. Wa'allahu mu'afiq ila aku mitorik. Wabila hitopiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Berapu. Matapu.